Puluhan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan pendopo Arya Wiraraja Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, para mahasiswa juga melakukan teatrikal yang menyindir ketidakbecusan pemerintah. Bahkan dalam demonstrasi itu juga sempat diwarnai aksi saling dorong serta pemukulan. Puluhan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan pendopo Arya Wiraraja Kabupaten Lumajang. Dalam aksinya itu, para mahasiswa menggelar lantunan drama teatrikal. Lantaran tak ditemui oleh Forkopim Dalumajang, aksi demonstrasi itu pun memanas. Bahkan dalam aksi unjuk rasa itu terjadi saling dorong hingga pemukulan. Tak sedikit peserta unjuk rasa yang terkena dorongan serta tubuhnya terjepit. Di sisi lain, petugas pun ada yang diserang dengan kayu bendera yang dipegang oleh peserta aksi unjuk rasa. Tidak hanya menyuarkan isu nasional terkait harga bahan bakar minyak, kenaikan harga minyak goreng, dan kepemimpinan presiden tiga periode saja, mereka juga membawa isu lokal terkait carut merupanya penataan tambang pasir di Kabupaten Lumajang. Selain itu, para demonstran juga menyuarakan pelangkan pupuk bersubsidi yang hingga kini masih terus dirasakan oleh para petani. Orang yang mewakili kita di Kabupaten Lumajang itu juga merepresentasikan kita dan juga ikut mewakili aspirasi kita bahwa pemerintah daerah juga harus sadar bahwa penderitaan masyarakat di Kabupaten Lumajang khususnya harus juga dirasakan oleh mereka dan harus mereka tuntut itu. Dan protes itu tidak hanya sekedar di sini, selesai di sini, tapi juga harus disampaikan sampai ke pusat. Tuntutannya apa saja, Pak? Tuntutannya itu ada empat. Yang pertama, mendorong pemerintah daerah untuk terus berkumpul terhadap masyarakat Kabupaten Lumajang. Dalam rangka mesejar terangkan, memberikan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Lumajang. Terus yang kemudian yang kedua, menyampaikan secara terbuka protes serupa. Ini yang penting. Terkait dengan polemik BBM, PPN, kenaikan harga pokok. Intinya, isu-isu nasional yang kita angkat di sini harus di-forward, harus dituruskan kepada pemerintah pusat. Karena itu kebijakan nasional. Terus yang ketiga, bersama masyarakat Lumajang mendesak pemerintah pusat untuk menstabilkan kembali harga BBM, PPN, dan harga bahan pokok sampai tuntutan ini terwujud. Para mahasiswa meminta agar masalah yang terjadi di Kabupaten Lumajang segera diselesaikan serta menemukan solusi yang tepat. Sebab selama ini pemerintah Kabupaten Lumajang dirasa tidak mampu memberikan kejelasan terkait ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Lumajang. Di PMI, kemudian dengan BEM beberapa universitas di Lumajang, hari ini dengan PMI, awalnya dengan teaterikal, kemudian dilanjutkan dengan dialog. Kami berterima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah menyampaikan aspirasi, kemudian cara penyampaiannya sangat baik dan sopan, kemudian betul-betul menunjukkan bagaimana seorang atau mahasiswa. Nah itu, kita lihat tadi beberapa dialog yang dilaksanakan juga benar-benar bisa menunjukkan bahwa mahasiswa kritis, itu yang penting. Dalam hal penyampaiannya baik dan menjaga, betul-betul tidak ada waktu-waktu, ada penyusup-penyusup yang mencoba memprovokasi. Semua itu adalah hal-hal yang harus dikembangkan dan dijaga. Dari Lumajang, Nosi Kuswanto, Nasional TV melaporkan.